Gue Faisal Anin, kembali lagi di webisode Minuman Masak.TV Di webisode kali ini gue akan bikin yang namanya Bandrek Nah, Bandrek itu ada berbagai jenis Cuma aslinya itu, Bandrek itu dari Sunda Yang bahan dasarnya itu cuma ini dua nih Cuma jahe sama si gula merah Nah, cuman kalau kita Kita juga bingung nih, ada perdebatan Biasanya kan kalau Bandrek di daerah Sundanis itu Ada pakai kelapa, terus airnya rebusan doang Pakai jahe, ada serai, dan segala macamnya Cuma kalau kita sekarang pakai susu Nah, di sini bahannya cukup banyak, ada delapan Ada susu, terus ada bahan dasarnya bikin Bandrek Ada gula merah sama jahe Terus ada daun pandan, ada serai nih Terus kita juga punya garam buat ngegurihin si Bandrek itu ntar Terus ada tulah rayam kampung yang bakal gue kocok nih Habis gue kocok, gue bakal gabungin lagi ke susunya Terus gue punya lada putih yang butir Biasa orang pakai lada hitam, tapi kita pakai lada putih Terus kita pakai cengke Nah, kita pertama-tama bisa nyalain apinya dulu Buat memanasin susunya Nah, kita bisa masukkan lada putihnya Terus kita bisa masukkan cekernya Nah, terus kita bisa geprek serainya sekarang Kita masukkan serainya Nah, sekarang bisa daun pandannya Nah, daun pandannya bisa dimasukkan Terus jahe kita bisa masukkan Jangan lupa digeprek dulu Oke, kita masukkan garamnya sedikit Nah, terus kita bisa Motong gulanya Sedangkan keras Nah, karena susu sudah ada rasa manisnya Jadi gulanya gue nggak kasih banyak-banyak Selagi nunggu susunya mendidih Ya kan Kita bisa bikin telurnya dulu nih Kita bakal pecahkan Langsung kita pocok-pocok Yuk Nah, setelah ini kita bisa mancing dengan susu tadi yang sudah dipanaskan Nah, kita bisa pancing dengan susu yang sudah kita aneh Sedikit saja Langsung kita aduk Nah, setelah itu kita langsung bisa masukkan si telurnya sedikit sedikit Agar si telurnya itu nggak menggumpal Nah, kita bisa tuang sekarang Oke, saatnya kita icip-icip nih si bla-bla-bla apung ini Gue lupa Oh, bahasa telur apung Enak-enak, cuman ternyata gue kurang masukkan jahenya Maksudnya kurang banyak Jadi buat lo next time jahennya lo banyakin Atau nggak kalau bisa lo bakar dulu tuh biar aromenya lebih, apa namanya, lebih ngendang Nah, terus buat lo yang takut Atau bakal nanya nih Gue jawab duluan Apakah telurnya bakal amis atau nggak Enggak, kalau lo ngaduknya benar Terus jangan sampai matang maksudnya Jangan jadi kayak scramble egg di dalam susu Jadi lo matiin apinya, langsung lo aduk-aduk-aduk Aduh, kalau udah nggak gue gumpal langsung lo tuang ke gelas Itu amis telurnya bakal hilang Oke, gitu aja info gue Tinggal udah nonton gue Tonton terus webisode-webisode selanjutnya Dan jangan lupa like kita di Facebook Follow kita di Twitter Sama subscribe YouTube kita Dan juga plus kita di Google plus, oke? Oke, buat lo yang tadi udah tau jawabannya Yang kita tanyain itu yang bikin seluruh kru Masak.TV itu Berargumen sendiri-sendiri C-A-argumen Nah, lo bisa isi nih komen di bawah kita Soalnya kita sendiri itu jujur Kita nggak tahu Kenapa bisa ada susu Bener nggak? Iya, iya, iya Iya, iya Iya, itu Kita cuma dapat resepinya Terus kita coba sampaikan di Masak.TV Oke, yang penting tetap di Masak.TV Dan jangan lupa iklannya jangan di-skip Kalau nggak lo dapat hadiah Kalau nggak di-skip lo? Nggak, gue yang dapat hadiah bener Terima kasih sudah menonton!